oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan bahas tentang benzena dan turunannya ini adalah bab baru setelah kita bahas senyawa karbon turunan alkana hari ini kita akan bahas tentang benzen dan turunannya hanya tinggal sisa 2 bab sebenarnya di kelas 12 ini yang pertama adalah benzen dan turunannya lalu bab selanjutnya adalah makromolekul oke ini berhubung agak mepet sampai di akhir semester materi ini dikit sebenarnya jadi kita agak ngebut juga nanti kita seperti biasa satu kali aja kalian presentasi projek kalau kemarin itu 3 kali, di bab sebelumnya 3 kali, di bab ini kalian hanya satu kali saja presentasi projek tentang benzena dan turunannya sekarang saya akan berikan dulu teori-teori tentang benzena dan turunannya, kita mulai dari kita lihat peta konsepnya ini ada benzena ada turunan benzen tetan nama benzen lalu bisa terjadi reaksi reaksi-reaksi benzena ada reaksi substitusi dan reaksi adisi lalu juga ada gerus benzin ketika kehilangan satu atom hidrogen nah sebenarnya benzena itu apa sih? kita bahas nih jadi benzena itu adalah senyawa hidrokarbon dengan rumus C6H6 ini rumusnya C6H6 C-nya ada 6, H-nya ada 6 dengan lingkaran dengan ikatan rangkap selang-seling ini seperti ini bentuknya ini sama aja yang kiri dan kanan ini sama aja ini kalian bisa lihat kita hitung ya C-nya ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini C H nya juga ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 oke C, 6, H, 6 selesai lalu ada ikatan rangkap selang-seling nah kita lihat yang masih bersih ya ini ikatan rangkap ini ikatan rangkap ini ikatan rangkap diselingi dengan ikatan tunggal di tengah-tengahnya nah ini adalah benzen struktur benzen kedentukan ikatan rangkapnya pada senyawa karbon ini pada benzen ini dapat berpindah-pindah posisi seperti ini kalian lihat posisinya ada di 1, 2, 3 1, 2, 3 ikatan rangkapnya terus pindah kita hapus dulu biar kalian lihat nah ini namanya adalah resonansi ketika posisi ikatan rangkapnya bisa berpindah nah ini kita lihat ya nih yang tadinya disini pindah searah jarum jam pindah secara arah jarum jam pindah searah jarum jam ini bentuknya akan seperti ini tadinya disini kan pindah begini 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 pindah posisi posisi ikatan rangkapnya pindah nah ini namanya adalah resonansi ini sebenarnya sorry panahnya harusnya bukan panah kesetimbangan ya ini panahnya salah ini panahnya salah panahnya salah harusnya adalah panah resonansi panah resonansi seperti ini satu panah tapi ada dua dua ujung seperti itu ini adalah resonansi nah ikatan rangkap yang terlihat pada benzen dapat disebut juga dengan ikatan rangkap terkonjugasi nah ini kenapa di tengah ini ada struktur yang segi 6 lalu di tengahnya ada buletan ini karena terus-terusan bergerak jadi dari posisi ini saya kasih ya posisi A ini posisi B ya dari struktur A ke struktur B struktur A struktur B bolak-balik bolak-balik terus akhirnya digambarnya seperti ini jadi ikatannya berputar seolah-olah seperti berputar padahal itu adalah resonansi nah ini struktur ini pertama kali dikenalkan oleh kekule ya ini adalah tokoh yang mengenalkan tentang struktur benzena oke ya pertama tuh benzen dikenal sebagai senyawa aromatik aja ketika awal penemuannya lalu bagaimana strukturnya ditemukan oleh kekule ya lalu senyawa yang mengandung cincin benzen dikenal juga dengan nama senyawa aromatis oke kenapa disini disebut dengan senyawa aromatis sebenarnya secara sejarah dinamakan aromatis karena memang memiliki wangi yang khas memiliki bau yang khas wanginya agak enak gitu bau-bau benzen nah makanya namanya senyawa aromatis nah senyawa aromatis ini bisa berisi satu dua tiga atau lebih cincin benzena oke kalau tadi satu doang kan benzen ini ya kalau segi enam nah ini benzen kalau ada dua bulutan segi enamnya ini ya ada segi enam dan ada bulutnya ini namanya naftalen naftalena naftalena ini kalian kalian kalau tahu kamper pernah dengar ya nah kamper ini adalah naftalen lalu ada antrasen ini tiga terdiri dari tiga benzen ya lurus ke samping lalu ada fenantren tiga juga tapi yang satunya gak di samping tapi di atas ini semua ketiga-tiganya adalah senyawa aromatis oke selanjutnya kita bahas tentang sifat fisisnya benzen sifat fisis seperti biasas adalah sifat yang kelihatan ya sifat-sifat yang fisik sifatnya ini adalah fisik kita bisa lihat kita bisa bisa diukur ya ini adalah sifat-sifat fisik oke yang pertama benzen ini berbentuk zat cair yang mudah menguap sangat mudah menguap makanya ketika ada benzen ya terbuka itu bahaya karena kita bisa menghirup baunya kalau kita menghirup baunya berarti baunya itu berarti senyawa itu sudah sampai di paru-paru kita sudah kena disaraf nah itu bahaya karena senyawa benzen ini beracun ya lalu tidak berwarna benzen ini tidak berwarna dan memiliki bau yang khas seperti bau minyak tanah lalu titik lelehnya ini sangat rendah 5,53 derajat celsius titik didihnya juga rendah 80,1 derajat celsius nah benzen ini adalah senyawa non-polar yang tidak larut dalam air benzen juga biasa dikenal sebagai pelarut non-polar salah satu pelarut non-polar yang sering digunakan ya salah satunya adalah pelarut styrofoam kalau kalian tahu styrofoam pernah makan pakai wadah styrofoam nah styrofoam itu pelarutnya adalah benzen makanya styrofoam sebenarnya tidak boleh dipakai untuk makanan yang panas untuk air panas itu tidak boleh karena benzennya bisa kena jadi benzennya bisa keluar itu bisa menjadi karsinogen untuk badan kita atau menghasilkan sel kanker nah itu bahayanya ya selanjutnya benzen ini ternyata bisa juga larut di dalam pelarut non-polar yaitu ether dan CCL4 ether kalian sudah tahu ya di bab sebelumnya kita sudah bahas ether ether yang ini dimaksud adalah di ethyl ether yang umum digunakan sebagai pelarut organik oke untuk video ini kita bahas dulu sampai sini sampai sifat fisis setelah ini kita akan bahas tentang sifat kimia benzen eh sorry tata nama benzen dulu ya nanti abis itu kita bahas sifat kimia benzen oke saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih